Intro Serangan udara Israel membuat Lebanon semakin terkepung Baru-baru ini jalan utama yang menghubungkan Lebanon dengan Syria terkena serangan Israel Pada Jumat 4 Oktober pagi hari Serangan Israel memutus jalur utama penghubung Lebanon dengan Syria Jalan ini biasa digunakan oleh ratusan ribu orang untuk melarikan diri dari pemboman Israel Menteri Perhubungan Lebanon, Al-Ohamieh, mengonfirmasi insiden tersebut Hamieh mengatakan kepada ruterus bahwa serangan itu terjadi di wilayah Lebanon Dekat perbatasan Masna, serangan menciptakan kawah besar sebesar 4 meter Sejauh ini belum ada laporan terkait korban jiwa maupun cedera Sementara itu pasukan pertahanan Israel menudingi sebelum menggunakan penyeberangan itu Untuk mengangkut peralatan militer ke Lebanon Padasakan statistik pemerintah Lebanon, lebih dari 300 ribu orang telah menyeberang Dari Lebanon ke Syria selama 10 hari terakhir untuk menghindari pemboman Israel Sebagian besar yang menyeberang merupakan warga Syria Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia